Jadi begitu aku resign, bisnis aku bangkrut. Oh Tuhan! Terus aku pusing lah, pengen balik kerja lagi waktu itu. Cuma karena ada telah berlalu kan? Ke kantor, dadadadadadak, aku mau jadi pengusaha gitu ya. Eh bangkrut, masa mau balik kerja lagi? Aku nanya ke bosku sih, boleh aja kalau mau kerja lagi, cuman kan kayaknya gimana ya gitu ya. Kan aku pikir, aduh bikin apa lagi nih? Kakakku dateng lah, kakakku betul anaknya berkebutuhan khusus, jadi banyak kebutuhan terapi, rumah sakit segala macem. Coba bikin produk mom and baby lagi dulu awalnya, mom and baby, akhirnya aku coba lagi, aku pikir yang ini harus berhasil nih gitu. Tapi kan ketika bangkrut, berarti kan untuk memulai lagi butuh modal lagi tuh? Ya itu gimana? Itu kalau mom and baby gitu sih gak terlalu banyak modalnya, waktu itu modal cuma 10 juta rupiah. Emang kan buter terus. Maksudnya gak gede lah waktu itu ya. Oh iya, maksudnya gak sampai harus satusan juta. Iya betul.